ini saya mau ini minta tolong nih minta tolongnya oke ini gak bencana gak saya ibu ibu teman saya tuh tadi rumah sakit nih sebentar sebentar misu ini lagi live nih kamu tau gak kamu tau gak ini masih diterusin atau gak gak apa-apa boleh gak apa-apa oke soalnya saya tidak ingin entah salah faham jual kesedihan atau gimana ya misu ini gak mau salah faham oke berarti apa yang bisa misu ini bantu buat kamu gini mis itu teman saya sekaligus tetangga saya ceritanya gini tanggal 7 kemarin ibu itu kan kebetulan kan di pasar pasar terus pingsan pingsan terus ditolong sama mbak-mbak nah terus akhirnya ibu itu di ambulan itu sudah ninggal katanya gitu tapi terus begitu ditolong sama apa itu sama dokter pihak medis alhamdulillah masih pisah ke kan recording of the podcast nanti terus akhirnya ada kata lagi meninggal gitu jadi kita itu bingung gitu loh mis nah terus akhirnya kan kabarnya sudah tersiar kita sudah masih tahu kabar di indonesia kalau ibu itu sudah tinggal kebetulan ibu itu umurnya 60 tahun mis nah terus kemarin saya bawa paspor sama ID kat kok kjri terus kjri bilang gak bisa bertu karena ibu ternyata overstay gitu terus akhirnya biaya harus nge-jri mis oke biayanya berapa mbak kata kata kjri kemarin 45 ribu tapi kalau dimakamkan di sini katanya 80 ribu sebentar sebentar ini kalau dimakamkan di Hongkong 80 ribu dibawa pulang 45 ribu terus siapa yang disuruh bayar ini pribadi karena kjri tidak bisa karena prosedurnya kan itu kan OS jadi kjri tidak bisa membantu gak bisa pakai uang negara untuk membiayai karena itu kesalahannya ibu sendiri gitu dan saya sebagai temen tangga gak pernah tahu jadi selama ini setiap ketemu jarang mau jenis ketemunya itu saling dah berbulan sekali kalau kita kanan jadi luar makan bareng gitu tapi ibu gak pernah cerita kalau ibu-ibu gimana-gimana kan ibu tuh ibaratnya kalau sakit ya cuma flu meriang gitu tok gitu gak pernah terus ngomong apa-apa lu gak tahunya kemarin anfal begitu pingsan langsung dinyatakan meninggal tapi sekarang posisi gimana ya mis kalau dibilang meninggal tapi dokter masih dipasangkan alat-alat tapi ya kata dokter sih ini cuma terbantu karena alat-alatnya sekali dicopot ya sudah ibu gak ada gitu gak bisa ketolong dokter bilang kalau entah kalau tadi itu oke kan sama bukan keluarganya nih misi ini gak berani ngomong banyak iya kecuali kecuali anaknya tadi kamu mbak yang satunya tadi telepon saya tahu kan saya sudah telepon pusat sudah telepon pusat tahu tapi kan kalian orang lain saya tidak berani membantu yang minta tolong kan bukan keluarganya iya tapi saya memakili keluarganya saya gak berani karena saya harus laporan kalau bukan keluarganya gak berani saya ikut campur iya jadi harus keluarganya telepon terus ini apalagi live kan kita berarti kan gak bohong gitu loh ini cerita ini nyata gitu loh jadi saya kan bisa laporan sama pusat itu suruh bayar itu bukan saya ngomong gitu loh kalau saya tidak live kan terus mana telepon aku ngomong pak ini suruh bayar segini kan bisa jadi fitnah nih bener gak tapi ini yang ngomong kalian dan ini yang ngomong kalian kan saya juga gak tahu nih keluarganya tahu gak kan keluarganya gak ngomong sudah digabarin sudah digabarin kata saudaranya malah maksudnya keluarganya pihak udah nyerah kalau kalau disuruh apa sih namanya suruh biaya mereka gak punya sama sekali bahkan untuk kehidupan mereka juga mereka pusing gitu gak ada uang ini malah mereka bilang ya sudah lah kalau memang biayanya mahal ya sudah di matangkan disitu aja kami semua ikhlas gitu tapi kita hanya sebagai temennya gak terima gitu enggak boleh dong kalau sebagai temennya gak terima enggak boleh dong kan dimakamkan disini bayarnya 80 itu benar atau tidak iya 80 ribu jadi pulangkan Indonesia 45 ribu iya terus keluarganya juga tidak menuntut berarti kan keluarganya tidak peduli atau saman belum komunikasi karena saya tidak ingin belum bilang kalau masalah pembiayaannya itu belum bilang cuman waktu ketika dibilangin ibu nindal itu mereka terus bilang kayak itu ya makanya kan yang ngomong kan kata kalian bukan mereka yang ngomong saya gak berani karena saya tidak ada tidak ingin ada fitnah sekali lagi saya tidak ingin ada fitnah kecuali anaknya sendiri yang bertanya saya saya gak wani paham gak maksudnya misi ini jadi karena tadi pusat nanyain data-datanya keluarganya kronologinya ini yang ngomongkan kalian sebagai tetangga kan gak boleh bener ya saya gak berani mbak soalnya dulu pernah ada yang waktu meninggal itu yang telpon swadaranya itu keliru harus keluarganya sendiri oh paham gak kamu bisa telpon anaknya atau keluarganya di Indonesia sebenarnya gini anaknya ada yang disini cuma anaknya tuh gimana ya kayak orang bingung gitu kemarin nanti terjalan sampai jatuh anaknya ketutulan baru setahun tiga bulanan kayak ingat disini makanya harus anaknya yang ngomong sejatuh-jatuhnya sebingung-bingungnya kan dia harus yang bicara kalau dia yang gak bicara saya gak berani karena kamu bukan siapa-siapanya ya gak sambungin dulu ya semua ke misi saya soalnya majikannya maafan banget ntar jadi bukan jadi bukan saya gak ingin menolong ya mbak tadi saya sudah telponkan pada pada orang pusat merahap pusat minta datanya secepatnya tapi kan saya tidak boleh mempercayai satu pihak saja yang dimana saya tidak tahu data keakuratannya jadi lebih baik itu telpon keluarganya atau seperti apa dan bagaimana jadi kalau keluarganya sendiri tidak menginginkan dia pulang Indonesia sementara tamannya yang menginginkan jangan salah halo halo dok sudah 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 kesambung selamat menikmati halo yang berisik itu mundur atau di mood dulu yang bising itu justru dia oh justru dia, oke, gimana oh oke, gimana mbak gak apa-apa gimana gini mis aku terus ceritanya juga ibu itu juga dari hari apa itu tak hubungi gak bisa terus tanggal tujuh itu tak hubungi jam empat tak WhatsApp aja aku kok gak ada kabar aku khawatir aku bilang gitu tapi gak ada jawaban terus tanggal tujuh jam empat itu aku bilang lagi itu ada yang langkat perempuan masih tahu orang ibu sih kalau ibu itu masuk rumah sakit kritis sekarang posisinya kritis pasti terlalu sulit ternyata ibu itu OS tapi saya gak tahu kalau ibu itu OS soalnya ibu itu gak pernah cerita ya kita kan sering ketemu tapi kan ketemu di luar jadinya ibu itu ibu itu gak pernah cerita gitu aku tahunya ibu itu punya majikan nah itu ceritanya seperti itu nah saat ini presisinya dia kemarin kan dari rumah sakit udah menyatakan meninggal tapi ternyata masih bisa ditolong nah aku takutnya ini semua orang meninggal disini itu kemarin kita ke KCRI KCRI bilang gak gak mau berurusan soalnya udah US bilang gitu harus biaya sendiri oke sebentar dok soalnya kenapa ini kita rekam sama nasib di Youtube soal di Facebook kamu yakin ke Jerry ngomong tidak mau ngurusin eh ini cek gak dimasukin Youtube tapi oh soalnya kan aku minta tolong sama pusat dok lah enggak masukin kan mereka bilang saya yang bohong makanya saya nanya sama kamu kalau kamu gak setuju ya gak apa-apa kemarin KCRI bilangnya kalau yang utang-tutang terus ada yang berbuat kejahatan dan ini overspin itu KCRI udah gak mau menggantung kalau Emma mau biaya sendiri jadi KCRI mau bantu gitu oke jadi kenapa karena saya harus juga laporan kenapa satu saya itu bukan mengarang-ngarang bukan mengada-ngada makanya saya nanya sama-sama benar KCRI mengatakan tidak mau membantu seperti itu harus biaya sendiri oke karena dari negara sebesarnya karena OS itu kan udah di luar luar dari 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 menang pemerintah dia udah berani OS berarti udah berani tanggung jawab sendiri jirinya sendiri dia bilang oke pertama apa yang dikatakan KCRI adalah benar karena dia berani melakukan kejahatan overstay termasuk kejahatan ya menurut peraturan Hongkong tapi bagaimanapun dia kan warga negara Indonesia makanya saya nanya nih apakah dia sudah ambil paper atau belum atau seperti apa kan kita gak tahu bener gak bener gak kamu paspornya itu sampai kapan ada paspornya gak kamu halo 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 iya 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 saya cuman oke kamu masih punya paspornya ibumu gak ktp nya ibumu atau apapun ada gak saya masih oke pertanyaan saya kamu maunya apa sekarang saya maunya ya sama adanya ibu meninggal ya kalau ya pengennya enggak tapi namanya namanya kita gak tahu ini itu saya pengennya kalau bisa dibawa pulang gitu loh soalnya disini pun katanya katanya buat pemakaman itu tiap tahunnya harus ada pajak oke jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ibumu tinggal disini atau tinggal di Indonesia gimana masukin kalau dimakankan disini atau dimakankan di Indonesia butuh biaya berapa kalau disini 80 ribu dolar tapi kalau pulang ke Indonesia cuman 45 ribu dolar oke dan kamu kan harus memilih nih antara 80 atau 45 seandainya kamu ada uang kamu milih yang mana yang 45 kan bisa kita kalau sewaktu-waktu besok yang saya udah di rumah maksudnya kita bisa diarah bisa ini nah kalau disini semua mah per tahunnya ada pajak dan kita pun juga kasihan kalau tau-tau makanya juga mengkartong oke seperti yang saya katakan kenapa Mizuni ngerekam kayak gini satu kalau Mizuni memberikan informasi pada teman-teman yang lain satu jangan sampai OS kalau saat OS negara pun tidak mau tanggung jawab bener gak ini pesen Mizuni bener gak kenapa Mizuni memilih untuk dipabrikasikan terus yang kedua Mizuni kan minta bantuan nih bener gak kalau saya minta bantuan otomatis kan semuanya kalau bisa kan gratis bener tidak nih kan bukan Mizuni Mizuni gak punya uang tapi Mizuni itu punya channel yang bisa mencari orang orang dalam makanya video ini saya buat saya tujukan pada pemerintah apakah benar jika rakyatnya meninggal dunia di luar negeri dan overstay itu negara tidak bertanggung jawab sama sekali sekarang saya minta kronologinya kamu ketikkan sekarang saya kirim ke pusat biar kalau ibumu meninggal bisa dibawa pulang ke Indonesia dan kamu tidak perlu biaya bisa gak mengetikkan maksudnya saya panjang kali lebar ya kamu jelaskan kamu anaknya namamu siapa nomor paspormu siapa oke saya Mizuni nama saya ini nama saya ini nomor KTP ini alamat Indonesia ini alamat Hongkong ini saya ibu saya dalam keadaan koma dan dinyatakan meninggal oleh pihak belum meninggal masih kumah lalu siapa sih ngomong meninggal dokter itu pasti itu bilang meninggal wah ini udah gak bisa ditambahin alat lagi nih terus sekarang itu posisinya masih kumah oke oke jadi kamu nyatakan nama ibumu nomor paspor ibumu terus alamatnya Indonesia juga terus mengatakan pada tanggal berapa itu tadi jatuh terus kamu tanggal berapa mencari dia terus habis itu kamu ke rumah sakit kan pernah dinyatakan meninggal ternyata masih masih koma bener gak dinyatakan meninggal tapi ternyata masih koma terus kamu di bawahnya ditulis saya sudah mengadu ke KJRI kalau kalau dimakamkan disini 80 ribu kalau dibawa pulang Indonesia 45 ribu terus gimana pemerintah tidak tanggung jawab seperti itu iya oke KJRI gak bisa tanggung jawab karena sudah US jadi itu tidak ada maksudnya sudah peraturan pemerintah oke jadi kamu tulis kronologinya seperti itu sekarang tak tunggu ya jadi kamu memang pengen ibumu diurusi secepatnya biar pihak Indonesia menghubungi KJRI karena Miss Juni sendiri tidak tahu tentang birokrasi ya iya sekarang sih masih koma biasa itu karena saya nyari nyari ini biar 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 saat beliau gak ada tuh saya gak gak bingung gitu loh makanya kan catat kronologinya itu saya kirimkan pada pusat iya iya bisa ya lah kenapa gak dari awal nyari Miss Juni nih dari tanggal 7 ya saya memang takut takut apa takut viral padahal kan kalau kalau itu kan bisa dibantu doa siapa tahu ibumu bisa sembuh benar gak jadi sekarang udah gak apa-apa karena sudah kepepet oke bapakmu masih ada oke sorry minta maaf oke terus kalau posisi pulang ini gini kalau pulang dipulangkan kemana sayang ibumu ya di rumahnya dia kan ada adik-adik saya oh oke 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 jadi kamu tulis ya namamu nomor paspormu terus kamu menyatakan saya anak kandung dari ibu ini nomor paspornya ibumu jadi biar dicek sama pusat tak tunggu secepatnya loh soalnya kalau misi ini kamu tadi nyebut nama ibumu enggak 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 ya emangnya ada ada yang tahu ibumu enggak enggak emangnya mereka tahu alamatmu dimana tahu enggak enggak iya kan misi ini minta doa dan minta solusi karena misi ini tidak ingin fitnah kalau misi ini cuma ngomong kan enggak ada orang percaya fitnah mana ada tapi disini kan saya punya nomor nomor hpmu ini bukan fitnah ini rekaman suaramu benar enggak di sini misi ini ingin menyampaikan jangan overstay kalau overstay meninggal dunia pun menyusahkan banyak orang benar enggak pesan misi ini jadi ini solusi pertama sudah ada ya tuliskan kronologinya minta paspormu minta paspormu ibumu tak kirimkan ke Jakarta sekarang karena misi ini jam 2 ada pekerjaan jadi mungkin misi ini jadi secepatnya ya dok ya tadi temenmu tadi sudah dengar kok saya telepon pusat benar enggak dok mbak yang satunya pertama kali telepon saya iya saya dengar mis jadi kalian laporan mungkin enggak ditanggepin misi ini langsung laporan kan langsung diangkat mbak tadi mbak iya makanya saya kan udah bilang sama kakak saya kenapa enggak ke misi ini kenapa enggak ke misi ini tapi kan tunggu dari anaknya ibunya gitu loh mis jadi kita juga takut mau menghubungi misi ini iya enggak salah sih karena yang berhak adalah anaknya kalian ngomong pun saya tidak boleh tidak boleh menanggapi kalian karena salah iya betul jadi kalian itu salah mau nolong tapi nanti dituntut balik nah ini anaknya sendiri yang minta tolong ya saya berani tapi kalau kalian yang minta tolong saya enggak berani karena saya pernah nih nolong orang malah kelilit sama ular jadi enggak berani misi ini sekarang ya terima kasih banyak ya oke jadi buat teman-teman disini ada pesan yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kita melakukan kesalahan fatal pada diri kita sendiri yaitu mengambil keputusan untuk overstay di negara orang dan saat sakit pun saat meninggal dunia pun harus dibebankan pada negara ini bukan salah negara tapi ya mau gimana lagi kita sebagai warga negara Indonesia dan sedang berjuang di negeri orang dan apes tidak ada dalam kalender jadi ibunya belum meninggal dunia jadi masih dalam posisi koma semoga pusat bisa menyurati KJRI untuk menindak lanjutin itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye bye recording start